bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah hirobil alamin berjumpa kembali dengan bunda nining semoga teman-temanku dimanapun berada diberikan kesehatan dilancarkan rezekinya menjadi berkah bunda nining disini juga sehat amin ya rabbal alamin allahumma suli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad teman-temanku semoga aktivitas hari ini diberikan ke lapangan kemudahan rezekinya berkah ya teman-teman amin ya rabbal alamin teman-temanku hari ini bunda tugasnya memasak merebus sayur teman-teman ya nah nanti ini cara merebus sayur biar hijau dan tetap cantik gitu ya teman-temanku yuk nah ini sudah mendidih-mendidih dikasih apa ya caranya kita kasih minyak ya teman-teman kira-kira minyak itu satu sendok makan ya kira-kira gitu terus kita kasih garam ya sepucuk sendok teh garam atau penyedap rasa ya boleh terus kita kasih gula pasir kita kasih gula pasir sepucuk sendok teh nah ini cara memasak sayur di Hongkong teman-teman ya sayur di Hongkong caranya air mendidih sayur dimasukkan nah baru dikasih gula pasir sedikit dikasih garam dikasih minyak ya jadi supaya tetap hijau gitu teman-teman hari ini bunda simple hanya memasak sayur karena nanti makannya makan beli ya teman-temanku ya oke nah ini sudah matang ya teman-teman kita matikan ya gampang kalau merebus sayur di Indonesia kan untuk lalapan gak usah dikasih gula gak usah dikasih garam gak usah dikasih minyak ya teman-teman ya cuma dimasukin gitu aja ditunggu lembek gitu ya tapi kalau di Hongkong ini dikasih minyak dan dikasih garam ya dan gula pasir nah ini teman-temanku ya ini kita siapkan piring kita angkat ya begini gampang kan teman-teman masakan Hongkong tuh gampang banget jadi kalau bubos itu makan sayur diet gitu ya cuma makan ini aja teman-teman sama buah ya jadi bubos itu makannya gampang dan tidak rewel ya jadi makannya itu simple sayur direbus ada buahnya gitu aja teman-temanku nah ini dia sayurnya sudah matang yang tetap hijau dan cantik ya teman-temanku ya nah gampang kan demikian sudah bersama bunda memasak sayur semoga resep ini bermanfaat Alhamdulillah Hirabil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh terima kasih